Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sahabat sukses jumpa lagi dengan gue Nur Lestianto Dalam tayangan Gudang Banyak Omong Hidup itu adalah sebuah pilihan dimana kita harus bisa Menempatkan diri di masa yang akan datang Hidup itu memang rumit lebih rumit lagi Kalau kita tidak bangkit Jangan terus-terusan mencacimaki Tapi harus terus-terusan Mencari solusi Nah kali ini gue bersama temen gue Yang bernama Kenalin bro nama lu siapa Halo ya nama gue Irfan Biasa dipanggil Pungo Salam kenal ya Pungo itu kalau gak salah bahasa Aceh ya Pungo itu bahasa Aceh Artinya? Gila Tapi ada historinya tuh Kenapa dipanggil gila Jadi Gue ini Ditongkrongan Banyak yang bilang ketika gue datang Kesannya rame Jadi kayak ngebuat suasana Jadi hidup Pecah Jadi pecah Terus temen gue ada salah satu bilang Wah lu gila lu Lu gila lu Kayak gini lu Jadi seru kalau nongkrong ada lu Makanya di bilangnya Pungo Pungo Masa Acehnya Kayak gitu Tapi nama itu dibuat pada saat Lu di Aceh Apa temen-temen Aceh Gak mungkin dong lu tinggal di Pulau Jawa Karena kan Masa yang beri nama Nama Aceh itu Orang Pulau Jawa kan gak ngerti Iya jadi gini Jadi Emang dia manggil gue gila Terus ada Dia juga tuh Si Cemong Terus dia bilang Emang bahasa Acehnya Gila kan? Pungo Yaudah lu Pungo aja Pungo Nama lu Pungo sekarang Nah berarti Berarti gue disini Lebih enaknya manggil lu apa nih? Manggil Pungo aja sih Gak ada nyokap gue ini Gak ada nyokap gue domelin Gak ada nyokap gue bebas Jadi biar Biar lebih Apa namanya Kedekatan lebih kena lah ya Anggil Pungo ya Nah Lu sekarang sibukan lu apa nih? Gue udah Hampir Satu tahun lah Dagang sekarang gue Dagang Bukannya lu Dulu Kerja ya Di salah satu Restoran atau apa? Gue semenjak covid tuh Semenjak covid gue cabut Cabut Bukan pas covid ya Jadi sebelum covid gue udah cabut Bosen juga sih kerja Jadi gue udah Cina mulu ya Jadi gue udah Cina Sensor-sensor Gue ngomong apa adanya Jadi gue Gue jenuh Gue jenuh Jadi Pada dasarnya sih gini ya Hidup tuh Masalah manusia cuma dua Menurut Punya uang Gak punya waktu Punya waktu Gak punya uang Nah Gue mikir tuh Gimana ya caranya Kayak gue suka Motoran Gue suka naik gunung Kayaknya gue harus Jadi bos nih Dengan dagang Gue dagang Gue gedein dagangan gue Nah bakalan tercipta tuh Gue punya uang Punya waktu Punya waktu Juga punya uang Jadi gue bebas bisa kemana Kalau gue masih kerja Gue gak bisa Gue harus minta izin dulu Ribet dong Berarti bebas disini Dalam arti Bukan berarti Lu pengen kayak Orang gila ya Gak 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 Kayak pengen juga Kayak pengen Pungo Ini cukup Cukup menarik juga nih Mungkin buat Sahabat sukses nih Yang merasa Ragu gitu kan Pengen dagang Tapi ragu Nih mungkin dari Bang Pungo sendiri nih Mungkin ada Ada tips lah Ya kan Atau visi-misi Kok Bisa gitu Langsung memberanikan diri Untuk membuka Usaha Padahal kan sebelumnya Belum ada Basic dagang ya Baru sekarang ini kan Kalau gak salah dagang ya Ya Dulu lebih-lebih Lebih fokus itu Ke kerja gitu kan Akhirnya di kerjaan itu Menemukan suatu titik jenuh Dan akhirnya Lu memberanikan diri Buat Buka usaha Ya Nah itu langkah Awal itu Apa Yang bisa Lu yakin Pengen buka usaha nih Bahwasannya gue Bakal sukses nih Dari usaha ini nih Gue juga pernah denger sih Ada orang yang bilang Sekecil apapun usaha lu Itu Lu dianggap sebagai Boss Kan gitu ya Itu kata Bob Sadino Oh kata Bob Sadino Terus kecil apapun usaha Lu Lu bossnya Lu bossnya Sebesar apapun jabatan Lu tetep Jongos Tetep anak gue Tetep anak gue Nah mungkin Bang Pungo Bisa nih Nih ngasih tips Buat sahabat sukses nih Di luar sana Apa sih Langkah pertama Yang membuat Yang tadi gue bilang Tadi kan Lu yakin gitu Buat buka usaha Lu keluar dari kerjaan Padahal itu Bukan di masa pandemi Mungkin kalau di masa pandemi Ada Ada sebab yang jelas lah Kenapa kita bisa Keluar dari kerjaan Mungkin dari Segi pendapatan itu Berkurang Ya kan Tapi ini keluar Di luar daripada Sebelum adanya Pandemi Pandemi ini Gimana tuh Langkah awal aja gitu Jadi gue cerita nih ya Gue cerita Gak apa Cerita aja Jadi Sebenernya Keinginan buat dagang itu Tercipta pada saat gue kerja Gue pengen Tapi gue gak punya mental Nah gitu Sebenernya dagang itu Yang dibutuhin satu Mental Jadi mental lu bagaimana caranya Lu ngebuat Karena kan kalau lu kerja Lu nerima hasil Tiap bulan udah pasti dong Iya Itu udah dapak Segitu aja Tinggal lu ngatur keuangan lu Lu bisa nabung Kalau lu boros Udah abis Kayak gitu Tapi kalau dagang beda Apalagi namanya ngerintis Itu gue gak punya mental sama sekali Jadi gue pengen Usaha ini Gak gue jalanin Usaha ini Gak gue jalanin Gue ngobrol sama temen gue Yang dia bilang kayak gini Lu coba aja Salah satunya dari buku Boksadino itu juga Belajar dari orang goblok Jadi Lu juga gak usah kebanyakan mikir Kalau mau usaha Lu cobain aja Walaupun pergi Lu dapet pengalaman Gitu Ya udah Akhirnya Gue cabut kerja Dengan modal yang Gak begitu banyak Gue coba usaha Nah Poin pertama yang harus lu baca Itu menurut gue Jenis usaha apa Yang pengen lu jalanin Yang paling enak sih ya Usaha itu Berdasarkan passion kita Karena kalau udah passion Udah kesenangan Pasti lu ngejalaninnya Dengan senang hati Yang kedua Bagaimana caranya Lu usaha Itu Lu dapet keuntungan yang banyak Tapi Resiko lu kecil Nah yang gue ambil itu Poin kedua tuh Dagangan yang untungnya banyak Resiko gue kecil Akhirnya gue ambil Perabotan Dagang perabotan? Dagang perabotan Dimana? Hah? Dimana dagangnya? Gue dagang di ini Di depan doma sakit Suroso Pem bensin ke daung Habis itu ada Di lapak kaki lima Kecil-kecilan Oh yang deretan Tukang buah ya? Iya Yang warung nempel Kayak tukang pecelele Berarti disini Pertama Kali nih Itu mental Ngebangun mental ya Betul Gue kira Jadi enggak Maksudnya gini loh Yang bikin gue masih penasaran gitu Mental Yang dimaksud dengan mental itu Mental itu lebih arah kemana? Apakah misalnya mental Supaya kita Enggak malu Ataukah mental Masalah kompetitor Pesaing gitu kan Ataupun mental dari Internal lah Atau gimana nih? Karena yang setau gue juga kan Mental itu kan Lebih arahnya itu Ke mana ya? Ke gengsi lah Ya pada umumnya Yang gue tau nih Secara umum mental itu Lebih arahnya ke gengsi Bisa dibilang gengsi juga Karena lu dari Barut kata lu kerja Dengan pakaian lu yang Wah Ya kan awalnya Tapi tiba-tiba lu dagang Yang Ya dipandang orang Ya hal dagangan gituan doang Perabotan Perabotan Kayak diusir sama bini ya Kayak diusir sama bini Ya kan Aduh Lu banyak pacingan kayak gitu Tuh Lu ngapain Pabotan dibawa-bawa Lu Aduh Lu belum nikah gue ya kan Jadi mental itu Kalau kata gue sih Lebih kayak gimana ya Bukan Bukan Kalau menurut gue Mental itu Lebih kayak Lu punya keberanian Buat memulai sesuatu Karena apa? Karena cita-cita lu Karena tujuan lu Kembali lagi Yang namanya hidup Pengennya lebih dong Yang namanya hidup Lu pengen lebih Satu step Di atas orang lain Atau lu pengen Punya sesuatu yang lebih Nah Di balik itu semua Lu harus bangun dari mimpi lu Lu harus punya kekuatan Itu yang gue sebut mental Lu harus berani Memulai Lu gak usah mikirin Untung ruginya dulu deh Yang penting lu cobain aja dulu Nah lu nikmatin Kalau lu udah nikmatin Buang mah dateng Itu Jadi lu harus berani memulai Jangan tunda-tunda lagi Oh berarti Banyak iklannya ya Biar kelihatan natural No setting setting Tanpa Tanpa Membelajaran Jadi disini Jadi disini yang gue tanggap ini Pertama itu Mental Sebelum mental itu kebangun Kita harus banyak sharing Bener gak? Tadi yang kasih makan Kita harus banyak sharing Sharingnya itu kemana? Ke pedagang Misalnya pelaku usaha Sharing itu lebih ke ini ya Sharing itu lebih Jadi sharing ketika lu udah dapet nih Lu udah dapet poinnya Lu mulai Lu jangan sharing Nanyain Kira-kira usaha ini Sharingnya itu Yang ngebuat mental lu jadi down Jadi lu mundur lagi Bingin maju mundur lagi Karena kan banyak lu ketika sharing Ah gak bagus itu Nanti lu rugi Itu lagi kembali Lu jangan mikirin untung ruginya Gitu lah Lu sharing cuma buat usaha apa Kira-kira yang Bagus Lu pahamin itu Dengan konsep yang tadi Bagaimana caranya Dengan lu modal kecil Lu dapet margin yang lebih Dan lu persentase Buat Apa namanya Apa sih tadi gue bilang Itu gue jadi lupa Margin Bukan margin Persentase lu dalam kerugian itu sedikit Gitu Itu yang harus lu sharing Kira-kira usaha apa yang bagus ya Contoh nih Misalnya lu mau dagang Peralatan gunung Karena lu suka naik gunung Tapi kan lu udah ketahuan dong Marketnya lu kesini Lu jualnya bisa disini Lu bisa jual media sosial Atau lu buka stand Kayak gitu Lu udah dapet linknya Barangnya Lu bisa nih Takaran lu Oh lu kalau beli baru Harganya sekian Gue dapet barang second Misalnya Dapet barang second Gue bisa jual sekian Atau barang retail Gue bisa jual sekian Tapi murah Gue udah bisa ngebuangnya Gue udah dapet linknya Kayak gitu yang harus dipikirin Yang harus di share itu kayak gitu Tapi jangan Pikiran yang Lu sharing malah ngebuat mental lu Ah gue gak usah deh Gue dagang aja Jangan Karena kalau ketika itu udah niat Jalanin Lu pengen jadi hebat kok Nah apa namanya Jadi gini Ketika kita melakukan sesuatu Kalaupun Kalaupun memang itu gagal Setidaknya kita mempunyai rasa puas tersendiri Bener gak Karena kita udah mencoba Kalau belum mencoba sama sekali Kita akan penasaran Berarti disini Poin yang gue dapet disini Mungkin tips buat gue pribadi Syukur-syukur juga Bermanfaat Buat sahabat-sahabat Di luar sana Pertama itu mental Untuk membangun mental itu Lebih kuat Kita harus banyak sharing Ya bener ya Ketiga baru kita Menempatkan Posisi kita Untuk usaha apa Yang sesuai dengan fashion kita Ya kan Karena Supaya kita juga Ngejalanin usaha Gak ngerasa berat Karena kita Hobi lah Lebih kasar Lebih apa Lebih condongi ke hobi ya Usaha Tapi kita hobi Bukan berarti Hobi disini Yang bener-bener hobi Yang membuang Membuang Apa namanya Banyak Rugian lah Kan disini Ada macam-macam hobi Ya kan Ingat lu ngejalanin usaha Lu jadi bosnya Usaha apapun itu Yang penting menghasilkan Dan satu lagi Yang namanya dagang Yang namanya usaha Lu ngebangun satu buah perusahaan Atau lu ngebangun satu buah usaha Itu gak dengan rugi Kecuali manajemen lu salah Oh gitu Iya Kenapa manajemen salah Karena lu gini Ketika lu Dapat laku penjualan Lu harus ingat Bahwa disitu itu Gak semuanya itu Adalah margin Ada juga modal Gitu loh Nah Ketika lu pake semua Modal lu keambil Lama-lama susut dong Barang lu Iya kan Kayak bawang dong Ya Kayak bawang goreng Bawang goreng Sekilo jadi 300 gram Jadi kayak gitu Jadi yang harus lu pikir Misalnya lu gini Lu masih punya habit Misalnya lu masih suka nongkrong Lu masih suka apa Lu harus ngerem Lu harus lu batasin Nah Lu harus batasin Jadi Ah gua masih suka nongkrong nih Yaudah Sekian Dari margin gua Gua pake sekian Buat senang-senang gua Tapi gua harus ingat Bahwa Setelah gua senang-senang Itu cuma jadi pacuan Buat jadi Charging doang Buat kecas doang Oke Gua udah senang-senang Besok gua kerja lagi Kayak gitu Itu Kalo kata gua Menarik Menarik Ya mudah-mudahan Dari Pembahasan kita Malam ini Ada sedikit Manfaatnya Buat sahabat-sahabat Sukses disana Kalaupun ada Komen Bisa komen Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe Like And komen Di kolom komentar Sukses buat kalian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tunggu berkata Terima kasih Terima kasih